Intro Mataku tertuju padamu Segenap hidupku Ku serahkan padamu Bimbing aku Masuk rencanamu Untuk membesarkan Kerajaanmu Ku mau mengikuti Kehendakmu ya Bapak Ku mau selalu Menyenangkan Hatimu Shalom Tuhan DNA daripada gereja kita adalah Restorasi Pondok Daud Sesuai dengan kisah para rasul 15-18 Yang merestorasi Pondok Daud adalah Tuhan Yesus sendiri Apa maksudnya? Supaya semua Bangsa diselamatkan Jadi Tuhan Yesus menanam gereja kita Yaitu GBI Jalan Jenderal Gator Subroto Dengan maksud agar menjadi penuai-penuai jiwa Sehingga terjadi penuai jiwa besar-besaran Apa yang dimaksudkan dengan Pondok Daud? Untuk 25 tahun yang pertama Definisinya adalah doa Pujian, penyembahan Bersama-sama Dalam unity Siang dan malam Untuk 25 tahun yang kedua Definisinya adalah Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Yang mempunyai gaya hidup Berdoa Memuji Dan menyembah Tuhan Bersama-sama dalam unity Siang dan malam Dan melakukan kehendak Tuhan Pada zaman ini Kita baru saja memasuki ulang tahun yang ke-28 Jadi kita sedang memasuki 25 tahun yang kedua Supaya kita dapat melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini Kita harus menjadi prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa Yang melakukan peperangan rohani Dan keluar sebagai pemenang Dan menjadi penyembah-penyembah Yaitu mereka yang suka berdoa Memuji dan menyembah Tuhan Dalam unity Siang dan malam Apa kehendak Tuhan pada zaman ini? Kita sedang memasuki Pentecostal yang ketiga Yang artinya Masa penuaian jiwa yang terbesar Dan yang terakhir Sebelum Tuhan Yes datang Untuk kali yang kedua Tuhan menghendaki Agar kita Menjadi penuai-penuai jiwa Hal ini Tuhan konfirmasikan melalui arti Dari pada tahun 5777 Menurut kalian Ibrani Dari tanggal 3 Oktober 2016 Sampai dengan tanggal 20 September 2017 Menurut kalian Ibrani Kita memasuki tahun 5777 Yang disebut dengan Ain Sain Ain adalah angka 70 Yang berbicara tentang sebuah mata Ini adalah mata Tuhan Menurut Masmur 32 ayat 8 Mata Tuhan senantiasa tertuju kepada kita Dia tidak mengajar Menasehati Dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh Ajaran Nasihat Dan tuntunan Tuhan Bisa kita fahami Hanya kalau mata kita Tertuju kepadanya Dan Tuhan menuntun kita Melalui arti dari Sain Yang adalah angka 7 Arti daripada Sain Atau angka 7 Adalah pedang Tahun 5777 Adalah tahun pedang Yang berbicara Yang pertama Peperangan rohani Dimana kita harus keluar sebagai pemenang Yang kedua Tentang penderitaan Bencana Masa-masa yang sukar Peperangan Dan yang ketiga Murka Tuhan Dan yang keempat Hari-hari ini Akan terjadi keruntuhan Ekonomi Moral Pengenalan akan Tuhan Iman Dan yang kelima Musim yang ekstrim Sikap hati kita kepada Tuhan Harus ekstrim Sain Atau angka 7 Berbicara tentang sabat Perhentian Beristirahat Yang artinya Lebih banyak berada di dalam hadirat Tuhan Hidup di dalam pimpinan Hidup di dalam pimpinan Oleh roh kudus Melakukan hal-hal yang rohani Hidup intim dengan Tuhan Sain Atau angka 7 Bisa diartikan sebagai penuaian Sain Atau angka 7 Berbicara tentang faf Atau angka 6 Atau angka manusia Yang diberi mahkota Yang berarti manusia yang diberi mahkota Itu adalah Tuhan Yesus sendiri Dalam masa penuaian Nama Tuhan Yesus sebagai manusia yang di mahkotai Yaitu Raja Damai Raja di atas segala Raja Akan banyak diperkatakan Kalau kita mau diberi mahkota Maka kita harus hidup Sama seperti Kristus lah hidup Kalau kita melihat arti daripada tahun Ainsain Ini adalah tahun penuaian jiwa Dimana pedang Tuhan turun Dan bagian kita adalah melakukan peperangan rohani Dan kita harus keluar sebagai pemenang Sikap hati kita kepada Tuhan Harus ekstrim Dimana kita harus lebih banyak Di dalam hadirat Tuhan Kita hidup intim dengan Tuhan Dan kita percaya Kalau kita melakukan semuanya ini Maka Tuhan akan memberikan mahkota kepada kita Selain kasih Tuhan Kita akan memasuki tahun Ainsain Mari kita berdoa Bapak Kami sudah memasuki tahun Ainsain Dimana ini adalah tahun penuaian jiwa Jadikan kami semua Tuhan Menjadi penuaian-penuaian jiwa Berkatmu melimpah kepada anak-anakmu semua Terima berkat Tuhan Terima berkat Tuhan Terima kesembuhan Terima mujizat Terima kasih Terima kasih Terima kasih